Halo guys, jadi di video kali ini aku mau ganti shock breakernya bitstreet aku Soalnya shock break, shock, shock breakernya bitstreet aku yang ini, yang sekarang ini Masih pake shocknya bawaan papri guys, jelek terus keras juga Nah, jadi di video kali ini aku mau ganti shock breaker bitstreet aku guys Yang agak bagusan dikit, tapi inget masih budget pelajar ya guys ya Let's go Nah guys, jadi disini aku udah nyampe di bengkelnya di pinggir jalan Nah, ini aku udah beli shocknya guys, beli bekas dapet dari facebook Soalnya kenapa aku beli bekas, soalnya ya inget tadi guys, budget pelajar ya guys ya Makanya nyari yang bekas-bekas guys, nah ini kerdusnya aja udah kena air kata orangnya Jadi agak pelenyok-pelenyok gitu guys, oke kita unboxing dulu ya ini boxnya guys Kita buka dulu belakangnya, penyok-penyok gak apa-apa, yang penting shocknya masih bagus ya Tuh, ini bener-bener shock budget pelajar guys, soalnya ini aku beli di facebook bekas, harganya itu murah banget Murah banget, hampir kayak kalian beli shock ori bawaan motornya yang bekas juga guys Nah, jadi kayak gini shocknya, ini aku lihat bagus, terus aku langsung beli guys Kata orangnya ini pemakaian cuma iseng-iseng pake di motornya guys, terus dicopot lagi kata orangnya sih gitu Tuh, ini aku lagi di bengkel, itu motor aku lagi dipongkar sama orangnya guys Nah, disini sama orangnya mau dicopot, ini shock bawaan bitrate-nya Loh, jelek banget guys, lihat guys, warna hitam, terus shocknya keras Sama orangnya ini mau dicopot, mau diganti pake shock yang baru, mantap Nah, udah kecopot, mantep, saatnya kita ganti pake shock yang baru guys, ini guys Ini shock bener-bener murah banget, aku dapet dari facebook, sumpah ini bener-bener murah banget guys Guys, disini ada masalah yang sangat-sangat serius Ini shocknya gak bisa dipasang di motor aku, soalnya tabungnya mentok ke bodi motor aku guys Kata orangnya sih harus di, harus di, itu harus di gergaji dulu bodi motornya Tapi kan sayang banget ya guys ya, aduh Nah, jadi disini aku lagi cari itu guys, lagi cari peninggi shocknya Soalnya kalau pake peninggi shock, ntar gak bakalan mentok sama bodi motornya guys, tabungnya guys Nah, disini aku lagi dipasar variasi motor sama saudara aku guys Akhirnya dapet juga guys, jadi disini aku udah beli peninggi shocknya Tuh, kalian bisa liat kayak gitu peninggi shocknya warna merah gak apa-apa Soalnya gak ada yang warna hitam, warna merah gak apa-apa guys Oke, disini aku mau balik lagi ke bengkelnya, ini habis hujan guys Tuh, aku aja nyeker guys, soalnya takut sepatunya kotor ya kan Disini habis hujan, aku udah beli tadi itu pangkonnya buat peninggi shocknya Saatnya kita balik ke bengkelnya guys, let's go Udah nyampe di bengkelnya lagi, ini sama orangnya lagi dipasang-pasang pangkon peninggi shocknya guys Semoga aja bisa, amin Alhamdulillah guys, bisa ternyata mantep Kalau misalnya kalian punya problem tabungnya mentok sama bodi, pake peninggi shock aja guys Oke guys, sekian aja video hari ini tentang masang shocknya Semoga kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe dan share video ini ke temen-temen kalian guys Comment di bawah buat next project motor aku guys Goodbye Bye